Terima kasih. Apa yang menjadi alasan mendasar bagi kita berbangsa dan bertengkaran. Dengan mencermati suasana situasi yang ada pada saat itu. Kita tahu ini tahun 1945. Pada waktu itu kita tahu Uni Soviet sudah hadir. Amerika Serikat ada tentunya. Dan situasi-situasi yang lain. Nah dalam konteks itulah kemudian Bung Karno menyampaikan dalam jidakunya bahwa alasan kita bernegara didasarkan pada lima hal. Yaitu kanan yang mahasiswa. Kita ingin membuat sebuah negara yang berketuhanan. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia sudah sejak dahulu kalah kita menganut yang namanya ketuhanan itu. Bahkan sebelum Islam datang ke Indonesia pun masyarakat kita percaya bahwa ada kekuatan yang di luar dirinya. Lalu yang kedua berperi ke manusia. Azazi harus diperhatikan. Walaupun dalam perjalanannya mungkin ada juga yang melanggar. Ada yang diril katakanlah begitu. Tapi kita bisa kembali lagi. Di Amerika Serikat sekarang, mereka yang mendengung-dengungkan bahwa kami ini kampion demokrasi. Kami ingin menghormati hak azazi manusia. Tapi sekarang kita lihat, sebuah negara besar, negara super power, tetapi masyarakat yang berperilaku mohon maaf. Seperti negara berkembang. Infrastruktur boleh negara maju, tapi cara mereka melakukan tindakan, seperti tadi dicontohkan, bagaimana mereka juga mau mengambil barang-barang itu dan lain sebagainya. Memang awalnya adalah kemarahan publik. Tapi kemudian ada juga yang memanfaatkan situasi. Bahkan sekarang Donald Trump, Presiden Donald Trump mengatakan bahwa apa namanya, antifasisme itu berada di belakang ini semua. Dan dia memblame bahwa mereka inilah sebagai biangkerok. Dan mereka adalah pelaku teror. Tapi yang kita harus ingat, dia butuh common enemy. Dia butuh common enemy. Nah, dalam konteks Pagasila, kita berbangsa dan bernegara ini, raison d'etre kita adalah kita juga lihat kanan-kiri kita. Mereka bukan dalam konteks musuh yang tidak bersahabat, tetapi common enemy yang kita harus hadapi. Sehingga apa? Beri kemanusiaan itu. Apalagi kalau kita bicara Indonesia, yang sangat, apa namanya, ragam coraknya itu sangat luar biasa. Tidak bisa disamakan Jakarta itu adalah Indonesia. Karena kita ada Papua, kita ada Kalimantan, infrastruktur dari berbagai daerah berbeda, bahasa berbeda, suku bangsa mungkin ada bedanya. maka disebutkanlah persatuan Indonesia. Karena tanpa persatuan itu, lalu apa jadi negara ini? Tidak akan ada. Tidak akan besar. Bahkan, Pak Noh menyampaikan juga bahwa kita sebenarnya sudah terbiasa dalam pengambilan keputusan itu bermusyawarah. Untuk apa? Untuk mufakat. Kita tidak menjalankan siapa yang menang, siapa yang kalah, kalau mayoritas pasti akan mengungguli minoritas. Tidak. Kita mau mendengar yang mayoritas mendengar minoritas. Tapi tidak minoritas. Jangan menjadi tirani. Harus juga mendengar apa yang dikendaki oleh mayoritas. Tetapi kita bermusyawarah untuk sampai kepada mufakat. dan ini semua untuk apa? Ujungnya adalah keadilan. Keadilan. Keadilan kita ingin tidak seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Dimana gap, jurang antara yang kaya dan yang miskin itu sangat lebar sekarang. Sehingga at any time di Amerika Serikat itu bisa terjadi. hal yang tidak terbayangkan oleh kita di negara-negara yang dianggap sebagai negara berkembang, negara-negara yang tidak paham demokrasi, negara-negara yang tidak menghormati hak azasi manusia. Bahwa kejadian seperti itu pun terjadi di Amerika Serikat. Nah, ini yang sebenarnya kita semua punya kewajiban menjalankan lima hal ini. Dan Pancasila itu kalau misalnya pernah dikatakan kita sebaik dengan katakan 30 SPKI. Karena kita mempunyai common platform. Pancasila ini. Belum lagi kalau kita bicara dalam kondisi seperti sekarang menurut saya musuh kita bersama siapa? Kalau menurut saya musuh kita bersama dalam COVID-19 yang bisa meruntuhkan tatanan ekonomi, yang bisa meruntuhkan tatanan politik, bahkan pada hakikatnya meruntuhkan hakikat manusia. Karena saya selalu katakan, Rousseau mengatakan bahwa man is born free. Yang namanya manusia itu lahir dengan suatu kebebasan. sekarang ini di seluruh dunia kita tidak boleh menjalankan kebebasan. Karena sekarang kita ada di rumah masing-masing. Ada gambar karikatur yang mengatakan bahwa kita ini seperti di penjara. Kita ini seperti di kebun binatang yang ditonton oleh binatang-binatang. Terbalik ya, Prof. Kita di dalam. Kan kira-kira seperti itu. Iya, iya. memberikan karikatur seperti itu. Tapi saya katakan memang pemerintah juga tidak bisa lama membuat kita berada di dalam rumah selalu. Jadi ke depan ada new normal. Normal baru. Intinya man is born free tetapi everywhere dia harus mematuhi aturan. there are change. Kadang saya, kita yang semua manusia ingin hidup sebebas-bebasnya. Tapi kan kita tahu kadang-kadang kita masing-masing punya etan yang kita terapkan pada diri kita. Sehingga apa? Kita dibatasi. Kita dibatasi oleh norma agama. Norma yang dari Tuhan yang maesah. kita dibatasi oleh norma sosial. Apa yang dianggap pantas dan tidak pantas oleh masyarakat di lingkungan kita. Bahkan kita juga dibatasi oleh tidak apa. Karena apa itu semua sebenarnya dibuat untuk agar tercapai yang namanya perdamaian lah, ketertiban lah, termasuk dalam konteks new normal ini kalau misalnya pemerintah nanti membuat aturan-aturan, maka dalam konteks agar kita boleh bahas, tapi kita harus pastikan penyebaran itu tidak terjadi. Penyebaran yang secara masif itu tidak terjadi. Dalam konteks seperti ini, maka kalau ditanya saya apakah ini masih relevan, sangat relevan. Sangat relevan untuk kita terangkan. Nah ini apa namanya yang kemudian kita akan mengatakan bahwa tapi kan pernah di masa lalu kita kejadian juga tahun 98 kemarahan publik lalu kemudian kemarahan itu ditunggangi dengan cara-cara yang menurut saya tidak tepat. Misalnya tadi looting belum lagi merusak melakukan anarki dan lain sebagainya. saya yakin kalau sekarang para mahasiswa demo kebawah itu mereka selalu mengatakan hati-hati provokator hati-hati provokator karena mereka mau mengatakan bahwa kami boleh menjalankan demokrasi tapi jangan pernah apa yang kami perjuangkan kemudian diambil alih oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung nah ini yang seharusnya rakyat Amerika pada saat sekarang ini juga paham bahwa ada pihak-pihak tertentu yang mengambil faat dari chaos kekacauan yang ada dan seperti juga Indonesia sekarang ini Trump mengatakan bahwa kita akan menurunkan ganda nasional ganda nasional itu sebenarnya bukan militer lalu kemudian dengan mengatakan ada antifa ini maka harapan dia militer bisa turun tapi apa kata militer di Amerika mereka bilang tidak kami tidak akan terbaksin hal-hal yang seperti ini sebenarnya terjadi juga di negara kita dalam suatu poin artinya saya mau mengatakan begini bahwa sekarang itu sulit untuk mengatakan bahwa negara kita berkembang negara dari sisi peradaban kita sama-sama kok ya kan sama aja bahwa mereka mungkin secara ekonomi secara teknologi mungkin juga lebih advanced ya kita harus akui tapi secara peradaban manusia sama lalu pertanyaan kita apa yang menjadi pengkang kita untuk tidak sebebas-bebas kalau bagi kita di Indonesia ada sih kalau di Amerika dulu sih polisi tapi dengan tindakan polisi yang seperti belakangan ini yang disebut sebagai polis brutality masyarakat sudah tidak percaya bahwa polisi itu ternyata melakukan tindakan-tindakan yang sangat eksesif yang sangat berlebihan ketika ketika seseorang itu ditangkap terlebih kalau yang ditangkap itu berkulit citam pasti mereka langsung memberikan stigma nah ini yang kemudian ingin dilawan oleh rakyat di Amerika Serikat pada saat sekarang tapi mereka harusnya tahu batas dan tahu jangan sampai kemudian tidak hanya looting dan lain sebagainya tapi image yang selama ini dibangun yang sudah bertahun-tahun di Amerika Serikat itu bisa hilang begitu saja bahwa orang mengatakan bahwa ya sama ada sebetulnya sama kita-kita di Indonesia bahkan mohon up dengan negara-negara yang ada di akhir jadi itu saudara Nur Hidayat yang saya pahami kenapa Pancasila ini yang kita peringati memang ini sesuatu yang tentu secara seri-mumial kita lakukan tiap tahun tetapi bagaimana makna dari Pancasila itu benar-benar kita hayati dan seperti tadi Pak Bang Susatyo sudah sampaikan tidak pada sosialisasi dan lain sebagainya tapi bagaimana kita bisa menjalankan itu dalam setiap nafas kehidupan kita terasa itu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Prof saya lupa menyebutkan Prof selain Guru Besar Hubungan Internasional juga sekarang ini adalah Rektor Universitas Hunjani ya Prof Ahmad Yani wah ini kalau Cina dianggap komunis ternyata juga mereka mempraktekan agama rakyatnya masyarakatnya artinya image yang dulu kita katakan bahwa oh Cina itu akan beda dengan banyak negara ternyata juga tidak bahkan kita tahu sistem ekonominya sudah sangat-sangat liberal menurut saya begitu ya mungkin juga bisa di Indonesia yang kita ini sebenarnya masih menganggap kita ini sosialis tetapi lepas dari itu yang penting bagi pengelola negara itu adalah kesejahteraan itu sangat penting karena apa kalau misalnya boleh saja tidak ada hak tidak boleh boleh saja sangat sangat strik dengan aturan dan lain sebagainya bahkan ditakut-takut tapi kalau misalnya mereka bisa mendeliver kesejahteraan rakyat akan dianggap tapi kalau misalnya ada demokrasi dan lain sebagainya tapi kesejahteraan itu tidak tidak tercapai tidak sampai ke masyarakat maka juga jadi masalah jadi kalau dalam perspektif cara mana yang tepat tapi yang penting adalah apakah cara-cara tersebut bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyat dan kita sebenarnya di Indonesia ini di dalam Pancasila sudah disebutkan keadilan sosial bagi rakyat bagi seluruh rakyat di Indonesia dan kemudian dalam pembukaan dari undang-undang dasar maka siapapun yang menjadi pengelola dari negara ini mereka harus berpikir tentang bagaimana bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyat itu menurut saya yang menjadi benar baik sebuah catatnya sangat menarik sekali kesejahteraan jadi ternyata apapun sistemnya selalu dengan kesejahteraan itu masyarakat bisa tenang ada rasa nyaman dan rasa aman ini ini yang saya note dari penjelasan Prof Hikmanto terima kasih Prof kita terima kasih sudah menyaksikan video ini please leave a like it because it will really help me out if you don't like it you can leave a comment as well giving some feedback if you have any other comment or pertanyaan please leave in the comment as well and I will do my best to answer them I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam tergantung pada your question and depending on how easy I am kami punya banyak lagi content of narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan naras sumber credible dan terpercaya dan kami juga sajikan update kebijakan publik so if you are interested in that type of stuff check it out dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton jangan lupa subscribe kami sangat appreciate kamu juga dapat lihat channel lain di sosial media seperti Facebook dan Twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen and with that terima kasih banyak semua ini adalah narasi istitut dan saya Ahmad Nuhri Dayat I will back soon tetap update dengan konten lainnya salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati